Pada Senin 2 Maret 2015, Badan SAR Nasional menyerahkan pecahan terbesar bangkai pesawat Air Asia QZ8501 kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Upacara serah terima dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priuk di atas Helidek KN SAR Pacitan. Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madia FH Bambang Sulistio menandatangani berita acara penyerahan kepada Kepala KNKT Tatang Kurniadi. Bangkai pesawat Air Asia QZ8501 itu berada di atas kapal Kres Onyx yang bersandar di belakang KN SAR Pacitan. Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madia FH Bambang Sulistio sekaligus memberikan penghargaan kepada para penyelam dan unsur pendukung SAR kegiatan Air Asia QZ8501. Terus para penyelam masing-masing dari ASF Amigas, dari Basanas, dari Jakarta, dari US Club, sudah merapat ke sini dengan membawa seloperasi kita adalah bagian yang terbesar dari pesawat Air Asia yang bisa kita evakuasi dan berada di ruang kuasa laut. Dan semuanya sudah dibawa ke sini, sekarang ada di atas geladar kapal Kres Onyx. Kemudian berkaitan dengan Badan Pesawat itu, maka mekanismenya adalah saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua KNKT, Bapak Batang. Setelah itu, Badan ini akan digunakan oleh tim KNKT dalam rangka evaluasi maupun investigasi sesuai dengan standar operating procedure yang berlaku di KNKT. Kita berhasil mengeluarkan 13 jenazah yang ada, sorry 14, 14 jenazah ada di dalam bagian pesawat. setelah kita angkat dengan tujuan sebenarnya selain membantu KNKT adalah untuk meyakinkan kepada kita bahwa di dalam Badan Pesawat itu sudah tidak ada lagi jenazah. Siang ini, jam 14, saya dipanggil hari 1 dan saya akan menghadap melaporkan kepada beliau secara garis besar apa yang sudah kita capai sampai dengan hari ini. Nah, kemudian kemarin waktu hari Jumat, saya ketemu perwakilan keluarga dan saya sampaikan sama seperti yang saya sampaikan sekarang ditambah dengan perkiraan sebelum saya resmi saya tutup saya akan bertemu dengan pihak keluarga korban terutama yang belum ditemukan sebanyak dari data yang ada sekarang ada 59 jenazah yang belum ditemukan di luar dari bagian yang nanti kita ambil dari dalam Badan Pesawat yang serpihan Badan Pesawat. Hari Selasa akan bertemu setelah itu dapat dipastikan bahwa berikutnya saya akan tutup operasi ini tetapi kelanjutannya adalah nanti hasil saya kombinasi dengan pihak keluarga korban. Pasti operasi lanjutannya adalah bukan operasi pokok tetapi operasi segala degil kemudian tetap akan kita lakukan sesuai nanti dengan hasil keputusan saya dengan keluarga korban. Tapi semuanya itu nantinya ada akhirnya ada akhirnya oleh karena itu satu minggu dua minggu itu nanti tergantung dari pertemuan saya dengan keluarga korban. Tetapi maksimal maksimal dua minggu maksimal. Setelah itu semua finish. Semua harus menerima sebuah kenyataan antara harapan kenyataan. Pada kesempatan yang sama Kepala KNKT Tatang Kurniadi menyatakan siap menyelesaikan investigasi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Itu dalam bulan ke-10 dua bulan untuk komen dari mereka yang terkait. Hingga dalam waktu 12 bulan selesai. Itu adalah waktu yang paling lama yang diberikan. Dulu Adam Air dan Suko itu bisa kita selesaikan dalam waktu 7 atau 8 bulan. Final itu. Mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan. Selanjutnya Basarnas juga menyerahkan tiga buah kotak tertutup berisi barang-barang milik korban yang ditemukan pada kegiatan evakuasi di Selat Karimata. Barang-barang tersebut diberikan kepada Presiden Direktur Air Asia Indonesia Sunu Widyatmoko. Ini adalah yang ditemukan oleh tim Basarnas di Badan Pasarnas dengan identifikasi yang sudah jelas dari Basarnas yang akan kami serahkan besok pagi kepada keluarga di Surabaya. Bangkai pesawat yang telah diturunkan dari atas kapal kres Onyx rencananya akan dibawa ke hanggar sekolah tinggi penerbangan Indonesia di Curugbanten. Tim Sar Basarnas kembali memeriksa bagian dalam bangkai pesawat tersebut untuk mencari potongan atau barang milik korban yang tercecer. Pada pemeriksaan akhir tersebut ditemukan empat potong tulang dan sebuah telepon genggam yang kemudian diserahkan kepada tim identifikasi korban. laporan wartawan Kompas Lasti Kurnia